hai guys, balik lagi bersama saya, Thomas kali ini saya mau membahas nanding yang geriting-geriting itu sih sebenarnya kayak Bob Marley total informasi selanjutnya jangan lupa untuk menonton video ini, sampai habis oke guys, kali ini saya mau membahas nanding poodle nah, ini namanya toy poodle ini lah ya, bukan toy, kalau toy kecil lagi oke, disini nah, jadi ini salah satu jenis anjing yang pintar dia asal ada di Jerman poodle ini ada 3 size ya antara toy, mini, sama standar jadi kalau toy poodle itu mungkin dia kayak kick up lah, kurang lebih ya orang bilang kick up itu kira sekitar di bawah, sekitar 1 kg ke bawah yang poodle mini itu 2 kg setengah sampai 4 kg, sampai 5 kg terus poodle standar itu ya lebih banget, sekitar 20 kg something ke atas jadi untuk yang toy mini, sama standar itu, punya sirikat itu sama sama-sama rambut yang tinggi nah dia punya 4 warna 4 warna itu jadi kayak gini yang ini, ini red toy poodle atau api karut lah ya, biasanya disebut juga ada white, black, sama yang terbaru silver nah, untuk anjing jenis guru ini anjing yang pintar nah, kamu bisa lihat video kopirasinya di bawah ini jadi, anjing ini berasal dari Prancis Prancis itu.. oh, anjing ini berasal dari Prancis prancis itu negara yang.. Prancis, berpancis Prancis anjing ini berasal dari Prancis yang pernah di sejarahnya dulu enggak, enggak 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 nah terus tips untuk merawat pegi poodle nah ini, coba kameranya disini dikit nah ini untuk di era mata sama mulut, ini harus diperhatikan ya nah ini biasanya suka begini nih nah, dia keluarin kelenjar keringat jadi kelenjar mata lah, kalau kita bilang tirai oke, oke nah ini tirainya nah, tirai ini bisa dihilangkan dengan mengusap dengan kasah atau kapas yang basah kiri kanan sama, habitnya dia itu jangan suka masuk kolong terus, sama dia enggak boleh obat cacing harus putin sama satu lagi, yang penting itu dog foodnya ya ya kalau misalnya putus poodle jadi memang dia ada suatu zat khusus atau bahan khusus untuk mengurangi air mata biasanya seperti itu nah, sama daerah mulut nih nah, biasanya gampang kotor nih kayak gini guys nah, gue sering lihat banget di poodle ini atau terutama nyiras kecil nah ini giginya ini jingsul kalau saya bilang nah, itu gigi tetap sama gigi susunya masih ada ya terutama bagian taring ini kiri kanan ini merupakan kelainan genetik dari biasa anjing-anjing kecil ya terutama nah, satu lagi ciri khasnya poodle dia masih kukunya hitam atau coklat nah, jadi kalau untuk foto bobo anjing poodle lebih hati-hati untuk biar gak kena apa namanya bubur darahnya dia nah, sama tips yang paling penting untuk anjing poodle adalah setiap hari harus disisir kalau enggak nanti gimbal seperti video di bawah ini nanti lu bisa lihat video itu gimbal jadi kalau gimbal itu lu harus cukur kotak nah, itu jadi kayak dia mantel bisa teruka oh ya, video yang kemarin ya? ya, nanti gua kasih lihat videonya gimana itu harus sering disisir nah, cara disisir lagi nanti gua ajarin beda nah, ini kebetulan jenisnya betina nah, ini berarti kan ekor poodle nah, ekor poodle ini biasa pendek ya gak tahu dipotong atau dari sana emang pendek yang jelas poodle itu anjingnya lucu banget dan piter nah, kalau buat yang punya rumah kecil atau tinggal di apartemen gua saat ini dulu punya anjing poodle channel youtube kita di-share kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat jangan lupa klik tombol lonceng yang ada di channel youtube kita supaya anjing-anjing kita dan kucing-kucing kita berbahagia Ciao